Berarti sebenarnya pertumbuhannya itu ada, tapi yang nggak bisa diharapkan setinggi, tinggi banget lah gitu ya. Iya, ibaratnya pelari itu pace-nya agak lebih lambat sedikit. Tapi kan nggak masalah, seharusnya bisa finish. Oke, halo netizen dan juga peningkatan di El Sinta. Jadi, kita podcast lagi di podcast-nya El Sinta. Nah, hari ini saya kedatangan tamu narasumber yang sebetulnya sering juga nih kita wawancara di radio. Tapi kali ini kita hadirkan langsung di studio podcast-nya El Sinta. Nah, beliau ini adalah ekonom dari Universitas Indonesia dan juga co-founder Next Policy, Dr. Fitra Faisal Hastiadi, S-E-M-S-E-M-A. Wah, gelarnya panjang banget nih Mas. Apa-apa mas Fitra? Baik, amatilah Mas Beri. Itu tanggung jawab, karena saya di kampus kan, kerjaannya sekolah sama mengajar. Eh ini, kalau kita lihat-lihat ya, biasanya kan cuma ngedenger suaranya aja. Kalau biasanya tampil-tampil di TV-TV, terus tampil di media-media lain yang kelihatan gambarnya, udah tau lah ya. Ini sosoknya masih millenials nggak sih? Iya, maksudnya kategori millenial awal. Millenial awal. Eh, ngomong-ngomong. Mau minum apa mas? Minum apa? Minum? Mau minum apa? Kopi teh? Air putih aja. Air putih aja? Cukup? Cukup. Aku bukain ya? Siap. Ini dalam rangka apa? Ada iklan ya? Iya, ini kurang lebih begitulah. Oh nggak, 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 nggak. Oke, thank you. Nah, kalau runner, kalau pelari. Jadi, selain seorang ekonom, Mas Fitra ini juga pelari. Nah, kebetulan nih teman-teman di Asinta ada juga teman yang senang lari bareng ya. Satu community ya? Satu community ya? Di Depok. Di Depok. Apa namanya? Fake Runners Depok. Fake Runners. Kalau ngomongin fake itu apa gitu ya? Berarti pelari bohongan. Pelari bohongan. Masa sih? Iya, karena kalau kita bilangnya komunitas runners, itu nggak ada yang mau ikut. Oh gitu? Iya kan? Kalau bilangnya fake runners, oh saya juga bisa. Orang pelari bohongan sih. Eh, ngomong-ngomong. Yang kemarin Borobudur ikut? Borobudur saya nggak ikut. Nggak ikut. Kebetulan ada kesibukan lain. Tapi ya, kalau misalnya ada kesempatan, saya biasanya ikut. Karena Borobudur, Jogja ya, itu termasuk event maraton yang menurut saya paling bagus ya di Indonesia. Bukan hanya karena organisatornya, untuk penyelenggara larinya aja, tapi juga crowdnya, crowdnya itu bagus ya. Di Jawa itu, di Jogja Borobudur, itu mereka menyambut ya, sampai di rumah-rumah mereka, rumah-rumah penduduk ya. Bukan panitia, itu rumah-rumah penduduk. Teh manis, gorengan, gitu. Oh, itu disajin gitu ya? Tapi udah pernah ikut yang... Oh, udah pernah. Sebelumnya udah pernah ikut. Berapa kali itu biasanya? Apa ya? Ini kan tiap tahun. Tiap tahun sekali. Tiap tahun sekali. Tapi ada Borobudur sama Jogja, ya jadinya ada dua kan. Kalau di event yang dekat-dekat Jogja dan Borobudur itu. Oke, ini kita selingat aja ngobrolin tentang kegiatannya Mas Fitra. Karena mau dibilang factrunners, tapi kalau ikut lombanya, itu ternyata udah ikut yang luar. Internasional udah pernah ikut? Pernah, pernah. Tapi ya masih yang dekat-dekat lah. Nggak jauh-jauh. Mana? Jepang? Di Jepang. Di Jepang pernah. Terakhir kapan? Udah lama ya, sebelum pandemi itu tahun... Kalau yang internasional ya, 2018 ya. Tapi kalau yang nasional, sudah beberapa kali ya. Ada Wii Ultra Marathon tahun ini kan. Sebelumnya juga ada BNI Half Marathon. Sebenarnya tahun 2019 saya juga sempat lari ini, Pak. Tugu to Tugu. Jadi biasanya setiap akhir tahun, di malam hari, di sore, mulainya sore ya. Itu dari Monas, kita lari selesainya di mana atau nggak? Di mana? Di Bogor. Jadi dari Tugu Monas sampai Tugu Kujang, Bogor. Berapa kilo tuh? Jadi itu setahun larinya. Jadi mulai tanggal 31 Desember, selesai 1 Januari. Oh, setahun. Iya, setahun. Kalau mau mepet-mepetin setahun ya. Tapi kemarin itu saya, berapa ya? 8 jam ya. Jadi artinya mulai asar jam 4, selesai... Ya mulai asar jam 3 lah ya, selesai asar. Ya ini jam 12 lewat sedikit lah, berarti udah setahun tuh. Saya lari setahun. Ini, ya kalau mau... Bisa aja ya, Desember akhir atau Januari larinya setahun. Padahal nggak setahun juga. Tapi kan setahun ya. Iya, iya, iya. Bahaya nih kalau narasumbernya kayak gini ya. Nah, sebenarnya sih, saya ngundang Mas Fitra ke sini, kita bukan mau ngomongin lari secara spesifik. Itu nantilah, kita minta Mas Fitra nanti bawa teman-teman fake runners-nya itu untuk datang ke studio podcastnya Sinta. Itu kerjaan saya yang sebenarnya. Kalau sekarang kan part-time nih. Oh iya, bener. Kita ngomongin ekonomi kan part-time. Bener, bener, bener. Saya baca di Instagram-nya itu, di bio-nya... Unfit... Apa sih? Apa? Full-time runner. Full-time runner. Part-time economist. Part-time economist. Jadi pekerjaan utamanya adalah seorang pelari. Iya. Jadi dari rumah di kawasan Depok ke sini pelari? Enggak, tadi naik. Ini kalau nggak keringetan ya. Bisa aja sih lari. Karena cuma berapa kilo. Dari sini kan cuma kurang lebih 15 kilo. Nggak jauh. Mas, 15 kilo Mas. Nggak jauh, biasa. Saya pagi tadi belah, baru lari 12 kilo. Jadi ya... Tak jauh. Wah, kacau sih. Saya pernah dari rumah nyoba lari gitu ya. Baru sekilo. Itu ceritanya mau 5 kilo gitu ya. Ceritanya nih, udah planning. Wah, 5 kilo asik nih. Dulu jaman-jaman SMA, itu senang banget lari kan. 5 kilo masih enteng lah waktu jaman-jaman pencinta alam. Terus, sekali waktu nyoba abis ibadah subuh keluar. Pemanasan udah oke nih. Lari nih. Sekilo, pusing. Ngap. Ngesanggup Mas. Baca beberapa artikel, jangan diturusin. Bener nggak sih? Biasanya begini. Jadi kalau untuk awal-awal, kita kan nggak bisa ngukur diri. Jadi kita nggak tahu pace kita berapa. Apa kecepatan, apa kelambatan, kita nggak tahu. Maunya lari aja. Nah ketika lari, kita nggak tahu ternyata itu ada batas atas kita. Ya pusing. Jadi memang mulainya dari jalan dulu. Jalan. Saya dulu juga begitu. Saya jalan. Jangankan itu Mas. Saya muterin satu lapangan besar 400 meter itu ya. Lapangan atletik. Itu udah muntah-muntah dulu. 400 meter itu kan sekilo udah lumayan. Tapi ya kan kita bicara mengenai pengalaman, latihan gitu kan. Yang awalnya cuma lari sebentar selesai. Habis itu kalau kita punya target ke depan. Misalnya ini sekarang 400 meter. Ya nanti besoknya 500 meter. Besok yang lagi 600 meter. Mau dijawab dulu nggak? Nggak usah lah. Kalau bukan presiden mungkin nggak usah dijawab. Bahaya. Ya gitu. Jadinya memang harus bertahap gitu ya. Jadi ada stage-nya. Jadi jadi slow runner, jadi runner, jadi elite runner ya. Mungkin nggak sampai elite runner. Tapi ada tahapan ya. The tour of duty-nya gitu ya. Dari wali kota, gubernur, gitu kan. Eh, eh, stop, 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 stop. Itu jangan ke arah sana. Itu jangan ke arah sana. Karena hari ini kita nggak akan ngomongin politik. Kita lari aja ya. Kita nggak ngomongin lari. Nah ini gimana caranya supaya 2024, ini ekonomi kita bisa lari nih. Karena gini, saya sempat baca artikel yang disampaikan sama Mas Fitra juga. Ekonomi, apa ya? Saya baca tuh kalau nggak salah ya. Pertumbuhan ekonomi yang pesimis atau tidak optimis gitu ya di tahun 2024. Bener nggak sih kayak gitu? Sebenernya bukan nggak optimis. Kalau kita lihat 2024, 2024 masih cukup bagus gitu ya. Tapi memang ada beberapa skenario. Ada skenario yang optimis. Ada skenario yang moderat. Ada skenario yang pesimis. Ini kita ngomongin outlook nih ya, 2024. Random banget ya. Tadi ngomongin lari. Lari. Eh, kan masih ada hubungannya. Ekonomi supaya lari gitu kan. Sekarang kita ngomongin ekonomi. Ini pekerjaan sampingan. Jadi, sekarang 2023, tahun depan 2024. 2024 akan ada beberapa peristiwa. Sebelum kita bicara mengenai angkanya ya. Peristiwa yang tentunya akan kita sekarang sedang alami adalah peristiwa Pilpres. Nah, itu juga sebenarnya punya dampaknya lah terhadap ekonomiannya. Dampaknya baik apa buruk gitu kan. Pertanyaannya begitu kan. Kalau saya ditanya investor, ditanya teman-teman pasar gitu kan. Ini bagaimana 2024 gitu kan. Arahnya seperti apa dan pemilu ini kira-kira negatif gak sih buat ekonomi? Karena akan ada, kan politik menjadi lebih panas gitu kan. Nah, bagaimana nanti grassroots dan seterusnya. Kita juga melihat sekarang buruk juga udah turun ke jalan ya karena masalah upah. Tapi kan itu juga menambah keriuhan di masyarakat. Nah, dampaknya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, saya mencoba membandingkan dengan 2014 dan 2019. Jadi simulasi yang saya lakukan itu, itu berdasarkan episode-episode yang terdahulu pemilu. Oh iya, iya. Nah, sekarang itu mirip yang mana sih? 2014, 2019 atau yang mana? Ya, kita lebih mirip 2014 kan. Karena kita peralihan nih. Oh iya, iya. Sekarang itu dari Jokowi ke yang lain gitu kan. Nah, artinya ini mirip-mirip dengan 2014 lah. Kalau kita lihat di tahun 2014, itu ekonomi positif gitu kan terhadap dampak terhadap pemilu. Jadi pemilu itu kemudian menggerakkan ekonomi. Meskipun bukan dari sisi spending-nya, tapi kita bicara mengenai dampak euforianya. Jadi bagaimana masyarakat menyambut pemimpin baru. Itu pasar dalam hal ini juga bereaksi terhadap pemimpin baru tersebut. Nah, pasar itu adalah subjek, itu adalah fungsi dari penerimaan masyarakat gitu kan. Ketika masyarakat tersenang, optimis, maka pasar juga ikut-ikutan optimis gitu. Nah, saya rasa ini juga sama gitu kan. Kita melihat bahwa tahun 2024 ini nanti kita akan mencari pemimpin baru. Siapapun itu pasti akan ada optimisme gitu kan. Nah, itu yang coba saya tangkap di tahun 2014. Pun gitu dengan 2019 juga punya efek yang sama. Tapi bedanya adalah dulu incumbent yang maju lagi. Tapi 2014 kan gak ada incumbent. Cuma sama lah. Efeknya kurang lebih sama. Nah, bedanya apa? Bedanya 2014 dan 2019 itu calonnya cuma dua. Dan ketika calonnya dua, itu terpolarisasi. Secara hampir sempurna. Kalau sekarang, saya rasa tidak ada polarisasi lagi. Jadi, tiga-tiganya ini memiliki semua aspek. Baik aspek oposisi maupun aspek pemerintahan gitu. Jadi, tiga-tiganya menurut saya sama aja. Yang membedakan mungkin yang satu joget, yang satu enggak gitu. Kalau dulu kan bedanya, ya ini kan sampai perang-perangan gitu ya dulu ya antara dua kubu ya. Kalau sekarang, ya paling apa sih? Ya, anda jangan joget deh gitu aja gitu kan. Paling begitu aja. Tapi yang lain-lain saya rasa semuanya dilakukan dengan nyaman. Nah, ketika nyaman dan kemudian kita bandingkan dengan peristiwa-peristiwa pilpres yang terdahulu. Artinya, ya pilpres yang sekarang bisa kita lihat dan bisa kita asumsikan bahwa akan jauh lebih baik gitu ya. Dan ada efek kevoria yang juga jauh lebih positif. Itu kalau dari sisi pilpres. Nah, bagaimana keadaan ekonomi domestik kita juga? Ekonomi domestik kita juga sementara ini masih dalam kondisi yang aman gitu ya. Meskipun secara global melambat, tapi kita masih melihat bahwa perekonomian kita masih on the right track. Kita lihat lah pengumuman BPS dua kuartal berturut-turut ya. Kuartal kedua, itu pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen gitu kan, 5,17 persen. Terus kemudian di kuartal ketiganya, meskipun melambat ya, 4,94 persen. Tapi ya tetap masih di wilayah hampir 5 persen gitu kan. Nah, yang lebih menjanjikan lagi adalah di pertumbuhan konsumsinya. Ini sudah dua kuartal berturut-turut, pengumuman BPS terakhir, kuartal dua dan kuartal tiga. Pertumbuhan konsumsi berada di atas pertumbuhan ekonomi. Padahal selama pandemi kita belum pernah mengalami itu. Nah, ini balik lagi, konsumsi di atas. Dan ketika pertumbuhan konsumsi itu di atas pertumbuhan ekonomi, kalau di kuartal dua itu kan pertumbuhannya sekitar 5,3 persen. Di kuartal ketiganya itu 5,07 persen, 5 something lah. Artinya lebih tinggi dari 4,94 persen di kuartal tiga. Artinya ini apa? Artinya ekonomi sudah kembali lagi ke arah yang sebenarnya. Yang didrive oleh konsumsi. Nah, meskipun sedikit pelambatan di kuartal tiga, tapi saya masih melihat, berdasarkan proyeksi kami, bahwa tahun ini kita masih punya kemungkinan untuk tumbuh di atas 5 persen. Yang paling optimis itu 5,1 persen di tahun ini. Artinya kita akan mengalami hard rebound mudah-mudahan di kuartal keempat. Karena kuartal keempat tadi ada peristiwa politik yang mudah-mudahan itu ada efek eforianya yang sudah mulai ketangkap di tahun 2023-nya. Kalaupun tidak, ya setidak-tidaknya kita tumbuh 5,05 persen. Which is itu di atas 5 persen. Nah, baru kita masuk ke tahun 2024. 2024 ini sebenarnya secara domestik kita juga masih menjanjikan. Meskipun ada beberapa indikator atau variable pertumbuhan ekonomi itu yang mulai berkurang. Seperti misalnya salah satunya adalah surplus neraca perdagangan. Nah, surplus neraca perdagangan kita itu sudah 42 kali sebenarnya berturut-turut surplus. Pengumuman terakhir. Tapi surplusnya semakin lama semakin menipis. Kenapa? Karena ada faktor global. Ada permintaan global ini turun. Jadi, masyarakat dunia ini sedang kesulitan. Kesulitannya kenapa? Macem-macem. Yang pertama adalah karena dari Amerika Serikat, mereka menaikkan suku bunganya. Nah, ketika menaikkan suku bunganya, kenapa mereka menaikkan suku bunga sih? Karena inflasi mereka sudah ketinggian. Nah, sehingga terpaksa mereka menaikkan suku bunga. Masalahnya adalah bank sentral yang lain di seluruh dunia hampir serentak mengikuti langkah dari Amerika Serikat. The Fed. Karena kalau nggak dinaikkan, maka ya akan ada capital outflow dari negara-negara tersebut ke Amerika Serikat. Begitu juga dengan Indonesia. Terpaksa kita menaikkan suku bunga BI rate kan? 7D-1000 rate. Sekarang 6%. Kenapa ini harus dinaikkan? Karena kalau nggak dinaikkan, rupiah kita terdepresiasi. Jadi, semuanya hampir serentak menaikkan suku bunga, kecuali mungkin di Jepang ya. Mereka nggak menaikkan. Bahkan Turki itu justru menurunkan suku bunga. Tapi yang lain-lain menaikkan, akhirnya apa? Permintaan global melambat. Karena permintaan global melambat, ekspor kita yang selama ini juga ditopang oleh komoditas, itu yang selama ini mendapatkan limpahan berkah ya akibat dari pandemi. Salah satu keuntungannya pandemi adalah harga-harga komoditas global naik. Kenapa harga komoditas global naik? Kita juga melihat, ini dampak dari Amerika Serikat juga. Jadi, Amerika Serikat di awal ketika ingin membangkitkan pertumbuhan ekonominya, mereka memberikan stimulus. Itu diikuti juga dari negara-negara yang lain. Karena stimulus ini berlebihan, itu menaikkan demand. Tapi di sisi yang lain kan, sepuluhnya terbatas. Karena pabriknya nggak jalan, di mana-mana produksi terhambat. Sehingga ada uangnya, tapi nggak ada barangnya. Jadinya harga-harga dunia meningkat. Kita mendapatkan berkah itu juga. Tapi Amerika sadar bahwa ini inflasi terlalu berlebihan. Diputuskan untuk menaikkan sekebunga lagi. Maka itu juga menurunkan demand global. Akhirnya yang selama ini kita dapat keuntungan, itu mulai menipis. Sehingga dari faktor itu, kita melihat bahwa tahun depan, mungkin kita tidak bisa hanya mengandalkan surplus perdagangan internasional. Harus ada kontributor-kontributor lain, dari investasi, dari konsumsi. Untungnya konsumsi kita ke arah yang lebih baik. Industri kita juga dalam mode ekspansi, salah satu indikatornya, Purkasing Manager Index in Manufacturing, selalu di atas 50. Artinya sudah masuk mode ekspansi, dan sudah selama 3 tahun terakhir itu berada di atas 50. Artinya ini menjanjikan Consumer Confidence Index juga berdasarkan data Bank Indonesia juga masih menjanjikan. Di bulan Oktober kemarin juga masih naik, bahkan lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Sehingga tahun 2024 seharusnya masih lebih oke. Yang masalah adalah yang dari sisi global. Nah mas, tapi kan gini, kalau kita ngomongin ekonomi dan pemerintahan yang baru, bukankah pasar juga nantinya akan melihat kinerja ekonomi dari kabinet yang baru nih? Siapa nih orang-orang yang ada dalam pemerintahan nanti, di sektor ekonominya? Itu gimana mas? Ya, jadi kan kalau begitu kita harus menunggu sampai akhir 2024. Nah untuk itu berarti kita akan melihat, pasar akan segera melihat, itu akan kelihatan dampaknya itu tahun 2025, bukan 2024. Kalau sekarang masih kabinet yang sekarang. Sekarang masih kabinet yang sekarang, itu kan bagaimana mereka menangani gejolak global dan seterusnya. Dan sampai, kan kalau tidak salah itu Oktober ya, Oktober tahun depan baru. Dan harus dinilai 100 hari, ya kan? Kan dalam hal itu berarti kita harus menunggu hasilnya sampai tahun 2025. Tapi tahun 2024 sebenarnya masih 5 persenan, meskipun agak lebih lambat dibandingkan tahun ini. Karena tadi, faktor demand global yang saya rasa masih belum sembuh total, dan bahkan agak jatuh gitu ya. Tapi bisa ada kemungkinan rebound lagi tahun 2025. Tapi untuk Indonesia sendiri, kemungkinan besar masih tumbuh di atas 5 persen. Tapi worst case-nya, kalau kita bicara yang lower bound, atau dalam batas bawahnya, itu di 4,86 atau 4,9 persen. Ya which is masih tumbuh lah, meskipun agak melambat gitu. Oke. Berarti sebenarnya pertumbuhannya itu ada, tapi yang nggak bisa diharapkan setinggi, tinggi banget lah gitu ya. Iya, ibaratnya pelari itu pace-nya agak lebih lambat sedikit. Tapi kan nggak masalah, asalkan bisa finish. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih, kabinetnya sekarang ini, yang mungkin kalau kita hitung sebenarnya, waktunya kurang dari 1 tahun kan? Apa yang kebijakan-kebijakan apa sih yang diharapkan sama pasar, investor? Pasar sebenarnya menginginkan kesinambungan gitu ya. Tidak ada disrupsi yang terlalu tiba-tiba. Jadi, oleh karenanya kita akan melihat, dan pasar itu selalu akan melihat siapa pemimpin selanjutnya gitu kan. Nah, makanya beberapa komitmen investasi itu belum terrealisasi. Meskipun Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa akan ada 132 investor akan masuk ke IKN, tapi mereka juga masih wait and see. Ya ini saya juga melihat dari fakta di lapangan juga, beberapa investor dari Uni Eropa, kemarin bahkan saya baru ditelepon dari Uni Emirat Arab, mereka masih akan melihat nih, mereka bertanya kepada saya, siapa yang akan menang? Saya nggak tahu, saya ekonom. Tapi menurut Anda, menurut Anda siapa di antara tiga ini yang, apa namanya, akan melanjutkan proses yang sebelumnya? Saya rasa sih tiga-tiganya akan melanjutkan. Ya, mau siapapun itu ya. Kita melihat Pak Prabu, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, tiga-tiganya meskipun memiliki, kalau kita lihat yang paling oposisi siapa sih Pak Anies, tapi kan punya juga elemen-elemen yang non-oposisi, pemerintah gitu, ada Caimin, ada Nasdemnya juga di situ, sehingga saya rasa tiga-tiganya kan sama aja. Dan ketika kita melihat juga salah satu respon kandidat ya, dalam hal ini Pak Anies mungkin yang dilihat betul sama investor, bagaimana komitmen itu dari PKN, ketika ditanya media kan beliau juga menjawab, kita lihat dulu lah. Artinya kan ya, di satu sisi ingin mengetretain konstituennya yang tidak menghendaki PKN, tapi di sisi yang lain ya, beliau juga tidak punya pilihan, karena ini sudah ada undang-undangnya, terus investor juga menginginkan kepastian, jadi saya rasa tiga-tiganya juga sama aja pada akhirnya, akan lanjut juga semua program-program yang ada, yang baik akan terus dijalankan, mungkin akan ada penyempurnaan di sana sini. Berarti gini ya, investor itu melihat capaian ekonomi, dalam tanda kutip yang dibawa oleh pemerintah Pak Jokowi sekarang ini, itu jadi benchmark, dia ngeliat nih kira-kira, atau jangan-jangan karena kondisi dibawa pemerintah Pak Jokowi, oke dari sisi ekonomi? Iya, mayoritas dari investor itu kan pragmatis, ekonomi juga kebanyakan juga pragmatis, kita melihat bahwa ada pencapaian-pencapaian yang baik, tapi ada pencapaian-pencapaian juga yang harus disempurnakan. Seperti misalnya satu yang mungkin kalau menurut saya sebagai ekonomi, yang harus kemudian disempurnakan adalah, pemilihan portfolio investor. Jadi investor ini dalam arti investor luar negeri ya. Bukan sembarangan cabut sana-sana sini gitu ya? Itu yang pertama, yang kedua adalah jangan ada terlalu dominasi di antitas tertentu. Kenapa? Karena kalau mendasangkan simulasi dari saya, jadi ini saya juga punya bukunya judulnya, Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism, itu di chapter 3-nya itu saya menulis sebuah simulasi ekonomi, kalau misalnya, ini kasusnya antara 3 negara ya, ada Cina, Jepang, sama Korea Selatan. Meskipun ini bisa kita perlebar ke portofol yang lain. Nah, kalau misalnya China cuma yang masuk, ini dalam konteks ASEAN ya, tapi ini bisa kita analogikan sama dengan Indonesia. Kalau cuma China yang masuk di ASEAN, maka net welfare gain-nya itu negatif. Artinya, kalau kita ingin mencari kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, kesinambungan, itu akhirnya tidak terjadi, kalau cuma ada satu entitas. Karena sudah kelihatan hasilnya negatif. Tapi kalau misalnya, once Jepang masuk, kemudian Korea Selatan juga masuk, itu nilainya menjadi lebih positif. Kenapa sih? Karena China punya satu keunggulan. Dan itu menjadi kelemahan juga buat dia. Keunggulan adalah dia fleksibel. Dan dia cepat. Tapi itu sekaligus menjadi kelemahan buat dia. Karena pada akhirnya kecepatan itu, tidak mampu dikompensasi dengan hal-hal seperti misalnya, cost overrun dan time overrun. Ambil contoh kereta cepat. Itu kan time overrun. Yang saya harus di 2019, meleset. Terus, cost overrun yang saya harus di biaya segini, harus ditambah lagi, dan bahkan harus ditambah APBN. Ditambah APBN. Padahal, persetujuan awalnya kan bukan itu. Dan itu menjadi, tidak hanya itu ya. Jadi, buku saya ini, diterbitkan tahun 2016. Artinya sebelum itu terjadi, ini sudah ada. Jadi, ini kan sudah ada evaluasi dari, investasi-investasi China yang sebelumnya. Nah, artinya, jadi pembelian investor ke depan adalah, tidak hanya satu saja, yang dominan, tapi juga yang lain. Nah, masalah ini adalah, kalau satu ini semakin besar, semakin besar, bagus juga sih, karena kita uangnya dari situ. Tapi, tapi ini potensinya adalah, tadi, net welfare gini akan lebih negatif, kita akan terlalu tergantung, gitu yang pertama. Terus yang kedua, dia akan meng-crowd out potential investors. Ya, meng-crowd out artinya, Jepang, mau masuk, eh di China, masalah deh. Korea Selatan masuk. Amerika Serikat juga, saya ambil contoh, beberapa contoh deh. Jepang, saya lumayan dekat sama Jepang. Karena saya dulu kuliah di Jepang. Beberapa kali ada inquiry, pengen masuk investasi segala macam, tapi dia juga melihat, faktor China. Kemarin, Pak Jokowi datang ke Biden, sebelum APEC, ada pertemuan bilateral kan. Selain memang menyampaikan, mandat dari, pertemuan OKI waktu itu ya, untuk kemudian penyelesaian, segeta Palestina-Israel. Tapi juga ada, hal lain yang sebenarnya, yang dibicarakan. Yaitu, pembuatan mini FTA, dengan Amerika Serikat. Salah satunya adalah, ingin memanfaatkan, Inflation Reduction Act-nya, Amerika Serikat. Meskipun judul Inflation Reduction Act, tapi itu macam-macam. Ada subsidi, terutama di subsidi, bidang energi terbarukan. Nah, itu juga ingin kita manfaatkan, dengan cara apa? Dengan cara membuat mini FTA. Kalau kita membuat mini FTA, artinya subsidi itu, juga bisa kita manfaatkan, untuk pembangunan energi terbarukan kita. Cuma masalahnya, sekarang kan belum konkret. Kemudian setelah ditelusuri, kita melihat bahwa, ada penentangan, dari Parlemen Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa, oh, China ada di situ. Kalau misalnya kita kasih di sini, ini backdoor buat China dong. Itu kan. Jadi, jadi itu jadi ada, crowd out potential investors. Dan, satu kritik juga kemarin, ketika bicara mengenai IKN, Pak Jokowi, setelah keluar, sebelum ketemu dengan Biden, kan, dan, ini kalau kita lihat, perjalanan Pak Jokowi, sebelum ke Biden, ini kan ketemu Oki. Tapi sebelum Oki, itu dengan si Jinping juga kan. Nah, si Jinping ini kan, selain ada komitmen investasi, belasan atau puluhan triliun ya, kalau tidak salah, itu juga ada, pembicaraan mengenai IKN. Nah, IKN ini kemudian, secara eksplisit Pak Jokowi, menyampaikan bahwa, kita ingin membangun BRI, IKN ini, bagian dari BRI China, Belt and Road Initiative-nya China. Nah, artinya apa? Kalau sudah gitu, kan sudah eksplisit gitu kan. Ini berbagian dari, channel-nya China dong. Prioritasnya berarti di dia dong. Iya, dan artinya, itu akan meng-crowd out potential investors. Nah, menurut saya, lebih baik sekarang ini, strateginya ke depan. Kalau kita bicara mengenai, bagaimana menggantai investor lain untuk masuk ya, kita coba, mengurangi sedikit demi sedikit, peran dari China, misalnya, ambillah Jepang. Jepang ini, mungkin Amerika Serikat gak langsung masuk ya. Lihat dulu nih, Jepang bisa masuk gak? Kalau Jepang bisa masuk, itu kan, bisa dibilang proksinya Amerika Serikat di Asia. Dan kalau Jepang sudah masuk, maka Amerika Serikat juga akan nyaman untuk masuk. Karena sudah ada Jepang. On par gitu. Nah, jadi itu, jadi pilihan-pilihan kalau kita bicara. Nanti, gimana sih untuk membangun ekonomi kita punya, kita butuh uang. Uangnya dari mana? Dari investor. Investornya siapa aja? Investornya kita harus netral. Tidak ke kiri dan ke kanan. Apalagi sekarang, ada era yang disebut sebagai era friend-shoring. Mas Biri, friend-shoring itu apa? Jadi, ini terjadi setelah Rusia-Ukraina ya, konflik. itu Amerika Serikat dan Eropa mengurangi perdagangan dan investasinya ke China dan Rusia. Kenapa ke China dan Rusia? Karena mereka menganggap China, kalau Rusia sudah jelas lah. Tapi kenapa China? Karena China dianggap terlalu dekat atau satu ideologi dengan Rusia. Sehingga mereka mengurangi aktivitasnya. Nah, sementara China dan Rusia juga mengurangi aktivitas ekonominya ke Amerika Serikat dan Eropa. Nah, kan sambil mengurangi nih, terus duitnya mengalir kemana? Nah, sekarang ini ke ASEAN. potensinya, potensi paling besar. Karena ASEAN ini tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Indonesia juga begitu, kan Indonesia sebagai de facto leader, bukan hanya. Kemarin kita memang mengganggu ketua ASEAN, chairman. Tapi, tapi sebenarnya Indonesia sendiri tanpa kemudian, apa namanya, secara formal menjadi ketua, itu kita juga sudah menjadi de facto leader. Tapi kan gini mas, yang dilihat, sekarang ini tinggal fleksibilitas tadi, kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau kita bicara ASEAN, ASEAN itu kan bukan cuma Indonesia nih. banyak pesaing kita. Mungkin kemarin kita jadi chairman lah ya. Gimana mas? Ya, biar bagaimanapun, Indonesia itu menjadi de facto leader, seperti yang saya bilang ya. Karena, karena besar, dan berpengaruh. Karena kita adalah satu-satunya, cuma satu-satu negara ASEAN, yang berada di forum G20. Ya, Singapura beberapa kali, mau nge-apply G20, gak bisa masuk. Karena kecil. Kita, besar gitu kan. Memang, GDP per capita kita, gak bisa dibandingkan dengan Singapura. Tapi, kalau di dalam konteks GDP, kita besar sekali. Apa namanya, termasuk yang top 20, di dunia. Nah, oleh karena kita memiliki pengaruh yang besar tersebut. Cuma memang, kalau dalam arah investasi, ya, kalau kita bicara persaingan, kita harus aware terhadap, kalau Singapura udah terlalu jauh, dan kita beda. Singapura itu mengandalkan services jasa-jasa. Kita mengandalkan produk-produk ya, komunitas, barang-barang, apa namanya, industri, dan seterusnya. Kita ini ketinggalan, atau pesaing terdekat kita adalah, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Thailand sama Malaysia sudah meninggalkan kita. Sekarang Vietnam sudah mulai meninggalkan kita juga. Dan, sebentar lagi, Filipina. Nah, kenapa kita ketinggalan? Karena salah satunya adalah kita kurang membuka diri. Dalam pergaulan internasional, dalam konteks perdagangan internasional, dan dalam konteks global value chain. Jadi selama ini kita menjadi pasar, bukan menjadi basis produksi. Nah, yang menangkap semua peluang itu siapa? Sementara ini yang paling cepat, Vietnam. Terutama dari China ya, yang menangkap peluang itu semua. Jadi, bahkan Vietnam itu bisa dianggap sebagai mini China sekarang. Mereka mengikuti betul-betul, apa namanya, apa, yang dilakukan oleh China, mereka ikuti gitu. Jadi prosesnya dari bawah segala macam itu, ya, bisa dianggap sebagai mini China. Mungkin di situ dia, habis ikut sholat jumat, habis ikut sholat jumat kan biasanya, ada ini ya, pencerahan gitu ya. Pencerahan, kotipnya bilang, apa tau gak, utlubul ilm ilabisin. Jadi, belajarlah sampai negeri China. Ternyata, orang Vietnam, orang Vietnam, datang ini, datang Jumatan gitu. Nah, orang Indonesia nya sering dengar, tapi, gak pernah melaksanakan gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi, sekontroversial-kontroversial China, saya tadi juga udah bilang, bahwa kita tidak bisa tergantung pada satu entitas, tapi kita harus bersyukur juga dengan China. Karena keberadaan China, membuat dunia ini menjadi multipolar. Dulu, cuma Amerika Serikat aja. sentral lah. Kita kiblernya kesana terus gitu ya. Sekarang, sekarang udah ada China segala macam, jadi lebih multipolar. Dan dengan begitu, kita juga memiliki banyak pilihan-pilihan. Jadi, daya tawar kita juga bisa meningkat. Tetapi, ketika ini terlalu berlebihan, nah, itu harus turunin dulu. Supaya, portofolium jadi lebih lebar gitu kan. Jadi, kan katanya, jangan menetapkan keberadaan Anda dalam satu bus. Karena kalau satu pecah, mis kita masih ada. Ilang. Kalau misalnya semuanya, ditaruh satu keranjang, ya pecah semua. Kita gak ada alternatif. Ini prinsip, kita dalam berinvestasi individu, negara juga harus mengaplikasikan gitu ya. Kita balik juga, ini kan isu, tadi balik tuh, soal buruh. Mereka demo, hari ini atau, dari kemarin ya, yang sampai, katanya mau nutup di Bekasi dan lain sebagainya, itu masih dilihat sama investor gak sih? Itu yang bikin isu buruh di kita kan kuat banget ya, hampir tiap tahun. Itu dilihat sama investor juga gak sih? Yang impactnya, akhirnya mereka katanya, ke Vietnam lah, ke Thailand, bener gak sih kayak gitu? Ya, betul. Jadi, memang investor salah satu yang dilihatnya adalah, kepastian. Kepastiannya macam-macam ya. Kepastian berusaha, kepastian dari sisi ongkos produksi, cara menghitungnya gimana, gitu. Jangan sampai kemudian proyeksi, upah yang mereka sudah hitung, terus kemudian terdistrupsi. Loh, tiba-tiba kok melonjak, jadi kalau kita lihat, sebenarnya perjalanannya bisa kita lihat dari, misalnya awal tahun 2000-an ya. Jadi, semenjak awal tahun 2000-an itu, pas ke reformasi ya, kita melihat bahwa pertumbuhan produktivitas dari buruh, itu stagnan, tapi upahnya naik terus. Jadi, tidak imbang. Karena tidak imbang, maka ada potensi investment diversion. Jadi, investor itu, yang sudah ada pindah keluar, yang mau masuk, ketika melihat ini, ah enggak deh, ke Vietnam aja, makanya Vietnam pertumbuhan yang cepat sekali. Apa sih yang bisa bikin Vietnam kayak gitu? Nah itu, mereka, dalam satu kesempatan, saya ketemu dengan, profesor dari Vietnam, kita bicara mengenai, beberapa hal, termasuk salah satunya, ekonomi ASEAN, dan ekonomi Vietnam. Dia bilang, begini, Anda tahu enggak, kenapa Vietnam bisa sangat cepat? Kita enggak mikir, kita melakukan saja. Karena, once kita mikir, kita ketinggalan katanya. Jadi, mereka enggak mau ketinggalan kerbong, ikut aja gitu kan. Katanya, we have nothing to lose. Mereka kan berasal dari yang rendah banget, gitu kan. Exchange rate-nya itu, di bawah kita loh. Iya, makanya. Kalau belanja, ya ini bukan mengajurkan ya, belanja di Vietnam itu murah-murah. Ya, makanya pada, apa, sering juga berpariwisata ke sana kan. Iya, betul. Jadi, Vietnam itu macam-macam, pariwisatanya bagus gitu kan, industri-nya juga lagi tinggi-tingginya gitu kan. Jadi, semacam, sebenarnya patroin mereka adalah, yaudah, kita ikut aja. Ketika, ketika ikut dengan yang besar, masa sih enggak dapat manfaatnya gitu, kira-kira. Jadi, itu prinsipnya dari Vietnam. Tapi, kembali lagi ke kondisi kita ya, mobil buruh itu. Nah, kemudian kan berusaha, dan ada laporan Bank Indonesia, sorry, Bank Dunia tahun 2013, tentang kekakuan, apa, upah di Indonesia. Nah, itu kemudian menjadi inspirasi, PP78, ya, tahun 2015, yang pada saat itu, bagian dari paket kebijakan ekonomi nomor berapa, nomor 15, atau nomor 16, kalau tidak salah, itu yang menunjukkan bahwa, kalau misalnya mengenaikan upah, itu harus fair. Fairnya bagaimana? Ya, harus sesuai dengan keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang mana? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Gitu kan. Itu, PP78 2015. Tapi, menurut pengusaha, itu juga masih ketinggian. Loh, kok burunya juga masih, masih belum produktif, gitu kan. Makanya, kemarin terakhir ini, kan ada PP53 ya, kalau nggak salah. 51 apa 53? 51. Tahun 2023. Nah, itu yang, ada perhitungan baru. Nah, perhitungan barunya apa? Ada bilangan alpha. Nah, jadi, yang sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tambah inflasi, ini alpha ini dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi, baru kemudian ditambah dengan inflasi. Itu jadi, perhitungan upah buruh yang terbaru. Cuma masalahnya, ini saya lihat, pertama dari sisi buruh, kemudian dari sisi pemerintah dan pengusaha. Buruh kemarin, ingin peningkatannya 15%. 15% itu nggak ada dasarnya, terus terang. Ketinggian, gitu kan. Ya, kalau misalnya dipenuhi, misalnya, misalnya, pemerintah takluk, udah takluk sama buruh, gitu kan. Industri harus bayar. Ya, bulan ini dibayar, tapi bulan depannya, industri-nya udah nggak ada lagi. Karena udah nggak mampu bayar, gitu kan. Udah collapse, gitu kan. Sustainability-nya dong yang kita kacau. Sustainability. Terus, kita bicara mengenai, sekarang proses recovery ya, dari industri itu. Jadi, belum benar-benar pulih. harus dibayar, ongkos produksinya harus, apa namanya, tinggi sekali, sehingga mereka nggak mampu, gitu kan. Ini juga menjadi, semacam, apa namanya, pengelihatan dari investor. Ketika melihat ongkos produksinya terlalu tinggi, dari produktifitas rendah, maka mereka nggak mau masuk, gitu kan. Nah, terus, ini dari sisi buruh. Nah, dari sisi pemerintah gimana? Oke, ada satu yang fair, memasukkan unsur produktifitas, alpha di situ. Cuma permasalahannya adalah, kita daripada ekonom melihat bahwa alpha ini, belum jelas perhitungannya. Kalau menurut pemerintah, itu 0,1 sampai 0,3. Kenapa 0,1 sampai 0,3? Karena menurut kajian mereka, yang kita nggak tahu nih, kajiannya dari mana, kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi, antara 10 sampai, paling maksimal 30 persen. Makanya 0,1 sampai 0,3. Jadi, dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Padahal, kalau misalnya mau fair, kajian beberapa ekonom, itu antara 0,4 sampai 0,6. Bahkan bisa mungkin, bisa lebih tinggi lagi di beberapa sektor tertentu. Nah, artinya, yang bilangan alfanya itu, oke, udah jelas. udah bagus lah, mencerminkan produktivitas. Tapi, dasar penentuan alfanya, itu nggak jelas juga. Nah, sehingga, buruh, apa, upah buruh yang kemarin, itu terlalu rendah. Menurut kami, para ekonom juga. Kami para ekonom, sebenarnya lebih suka, kalau misalnya itu sesuai, match dengan produktivitas. Tapi, ketika ini kemudian ada unsur produktivitas, tapi unsur produktivitas itu, kemudian melemahkan, daya beli dari buruh, itu juga jadi masalah, kan? Nah, apalagi, dikeluarkan di, periode yang sangat sensitif. di, tahun politik gitu kan, itu semua bisa dipanas-panasin. Ya, ini kan baru awal aja nih, baru mau mulai kampanye. Siapa tahu, ada yang mencoba untuk manas-manasin, akhirnya rusuh di mana-mana. Kita nggak pengen gitu kan. Dan saya nggak ngerti, kenapa ini dikeluarkan, justru di, di periode-periode seperti ini kan, seharusnya ada kajiannya dulu. Kalaupun, misalnya memang harus, ada disesuaikan, ya tunggulah, sampai selesai tahun politiknya itu, disesuaikan, sesuai dengan, peraturan yang sebelumnya aja lah. Sebelum kemudian, di apa, disesuaikan. Nah, ini kan harus ada, harus ada apa ya, proses adaptasi. Nah, yang jelas buruh di sini, 15 persen, kemudian industri di sini, pemerintah seharusnya sebagai fasilitator, mempertemukan kedua kepentingan itu. Gitu kan, jadi, kita tidak hanya, berpatron pada market. Market, patron adalah efisiensi. Tapi, kita juga, bukan hanya bicara sekedar efisiensi, kita juga harus bicara mengenai prinsip keadilan. Nah, keadilannya, yang kalau yang paling ideal adalah, menurut, roles, ada roles yang equity, jadi, menaruh yang paling besar, untuk yang paling membutuhkan. Itu keadilan yang paling ideal. Tapi, kalau enggak, ya setidak-tidaknya, ketika yang satu lebih baik, jangan membuat yang lain lebih buruk. Gitu. Itu yang, konsep keadilan yang, mungkin paling efisien. Oke, mungkin satu hal, industri mungkin diuntungkan, tapi jangan sampai melugikan buruh. Begitu juga dengan buruh. Ketika buruh ingin diuntungkan, tapi jangan sampai melemahkan industri juga. Sehingga ya, kalau kita bicara tadi 15%, ya udah jalan tengahnya apa? Ya udah dipotong, jadi setengah aja deh, jadi setengah persen, apa 8%. Saya rasa itu masih sesuai dengan keadaan sekarang. Pertumbuhan ekonomi, tambah inflasi kan, pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi sekitar 3%, ya 8%. Nah itu sebenarnya yang paling ideal. Make sense ya? Make sense. Kalau dikalian alfa kan lebih rendah lagi. Gitu kan, jadi yang, dan kita tahu sendiri bahwa, apa, buruh dan kalangan menengah bawah ini, punya scaring efek dari pandemi. Bekas lukanya belum benar-benar sembuh. Sehingga, ya perlu ditingkatkan lah daya belinya. Tapi juga jangan sampai ketinggian. Ketika itu ketinggian, ya nanti, bukan hanya industri, ya mungkin industri kolaps, atau kalaupun mereka ingin bertahan, industri-nya, ya harus mem-PHK beberapa. Kalau ng-PHK kan paling gini, pilihannya adalah, produk yang dihasilkan, dibuat sedemikian rupa, lebih kecil, harganya sama, atau lebih kecil, kemudian di, harganya di markup gitu misalnya. Kan cuma itu kuncinya. Iya, itu yang terjadi sepanjang tahun 2022. Jadi, producer's price index, dengan consumer price index di tahun itu, itu gapnya tinggi banget. Jadi, kalau kita lihat inflasi di, rata-rata di, yang pengumuman WPS ya, consumer price index, itu 2%, 3%, gitu kan. Tapi di, produsen udah tinggi banget, gitu kan. Tapi kenapa mereka gak segera mentransmisikannya? Karena mereka masih melihat bahwa, kalau ini segera ditransmisikan, harganya yang kita naikkan, ini, konsumen dibeli gak? Beli gak? Beli gak? Beli gak? Apalagi masa, pemulihan pandemi gitu kan. Maka yang terjadi adalah, tahun 2022, yang terjadi adalah, ya tadi, shrinkflation. Jadi, produknya sama, ya. Tapi bungkusnya, lebih kecil, gitu kan. Atau dulu, istilahnya Pak Sandi itu, tahun 2019, tempe setipis ATM. Nah, itu. Jadi, tempe warnanya sama, tapi, ini lebih tipis, gitu kan. Jadi, ya gimana? Itu kan cara untuk, kemudian, mempertahankan hidup, gitu kan. Nah, tetapi untuk tahun 2023, jaraknya antara producer price index, dengan consumer price index, sudah, sudah mulai terkonsolidasi lagi. Tetapi, kalau kita lihat, consumer price index, tidak langsung meledak. Kenapa? Karena, intervensi dari pemerintah, intervensi supply, dan segala macam, sehingga, masyarakat, industri dalam hal ini, tidak terlalu terdekan, dari sisi biaya. Cuma, kalau begini lagi, ini kan, dia akan punya masalah itu lagi. Ya, Nah, ketika ini naik, ya kan, sampai kapan dia bisa mempertahankan, ya, produk-produknya tadi, yang shrinkflation itu, sampai kapan? Mereka kan ada masa, endurance-nya, ketika mereka gak tahan lagi, entah itu PHK, mau gak mau, ya, spend uangnya juga ditahan dulu, mungkin ya, masyarakatnya. Tabung dulu deh, nanti kondisi lebih baik, baru deh, spend uang gitu ya. Nah, itu siapa masyarakat yang golongan mana? Kalau masyarakat yang menanggap bawa, mereka gak punya tabungan lagi sekarang. iya, Kalau yang, sekarang yang punya duit itu, siapa sih? Yang top 20%. Top 20% ini, memang selama pandemi, mereka bahkan gak mengalami kesulitan, mereka bertambah kaya. Tapi, masalahnya adalah, mereka masuk ke bank, duitnya, dana pihak ketiga kan meningkat tuh. Dan kalau kita lihat, datanya di 2 miliar ke atas itu naik, tapi yang 100 juta ke bawah turun. Gitu kan. Yang 100 juta ke bawah, mereka kilayan pekerjaan, income-nya berkurang segala macam, sehingga harus makan tabungan. Sementara yang top 20% ini, mereka bertambah kaya, sehingga ya, tabungannya bertambah banyak. Dan mereka gak mau spending. Tahun 2023 ini, mereka spending semua. Kita bisa lihat, tadi, pertumbuhan konsumsi yang tadi tinggi itu, selebih banyak memang dipicu oleh top 20%. Kenapa? Karena top 20% ini menguasai, 45% dari kesuluran konsumsi. Bottom 40%, cuma 17%. Gitu kan. Artinya yang bottom 40%, ketika mereka kekurangan daya beli segala macam, gak terlalu kelihatan dianggap makro. Nah ini kayaknya, lebih menarik lagi, kalau nanti kita sambung lagi obrolannya Januari kali ya. Nah ini mulai-mulai kelihatan-kelihatan. Siapa yang mau ini? Iya. Habis, seharusnya setelah terpilih aja, putaran dua ya? Putaran dua. Kemungkinan besar kan putaran dua? Putaran dua. Nanti kita lihat ya. Nanti nextnya, sekaligus itu dong, apa, komunitas larinya, bawa ke sini. Boleh, boleh. Kita ngobrol-ngobrol, lebih dalam lagi. Mas Fitra, thank you, udah datang ke studio podcastnya Al Sinta. Mudah-mudahan ini, bisa ngasih gambaran ke pendengar, dan juga netizen, bagaimana nih kira-kira, proyeksi ekonomi Indonesia, di tahun 2024 nanti. Kinerja kabinetnya Pak Jokowi, tahun ini, betul-betul dituntut. Ya, tadi kalau Mas Fitra bilang, ada optimisme, tapi yang gak sebesar, seperti sebelum-sebelumnya. Thank you Mas Fitra. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Diminum Mas. Siap, oke ini iklan nih. Oke, pendengar dan juga netizen, nanti kita ketemu lagi, di tamu podcast kita lainnya. Kalau mau komentar, komentar, terus siapa sih narasumber, yang kira-kira harus kita hadirkan, di studio podcastnya Al Sinta, komentar aja, nanti coba kita hadirkan ya. Kita ketemu lagi nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa.